Kolik bilir ini memang sudah spesifik di sistem saluran pedu. Dan penyebabnya sebenarnya tidak hanya karena batu kantong pedu, dia bisa karena ada proses peradangan saja juga bisa menyebabkan peluhan kolik. Pasien pasti mungkin juga bertanya-tanya, dokter oke, saya terima saya menderita ini, tapi apakah bisa sembuh? Nah apakah kolik bilir ini juga merupakan penyakit yang juga bisa sembuh atau meskipun sudah ditangani ketika tidak rutin kemudian cekap atau kemudian konsultasi lagi bisa kambuh lagi? Oh ya, jadi untuk tadi saya bilang kolik bilir ini memang sudah spesifik di sistem saluran pedu. Dan penyebabnya sebenarnya tidak hanya karena batu kantong pedu, dia bisa karena ada proses peradangan saja juga bisa menyebabkan peluhan kolik. Jadi pastinya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata penyebab dari koliknya adalah infeksi, berarti terapinya memang bukan operasi. terapinya dengan obat-obatan. Artinya apa? Kalau kolik bilirnya disebabkan oleh proses infeksi di saluran bilir, dia cukup dengan obat-obatan. Tapi tadi saya sudah singgung, terbanyak sebenarnya bukan infeksi. Yang terbanyak adalah batu dari kantong pedu. Itu kenapa tadi saya langsung membahas bahwa penanganannya adalah tindakan operasi. Jadi benar, tidak semua dari kolik bilir itu disebabkan oleh batu, bisa karena peradangan, atau bisa juga karena kekentalan dari cairan pedu sendiri yang kental, sehingga menyebabkan gangguan aliran. Nah, itu bisa ditangani secara medis. Gaya hidup seperti apa dokter yang harus dijalankan oleh pasien yang sudah didiagnosa terkena kolik bilir? Betul. Jadi kalau memang pasien sudah didiagnosa kolik bilir, dan penyebabnya adalah karena proses peradangan, atau karena kekentalan dari cairan pedunya, biasanya pasien akan disarankan untuk menghindari makanan-makanan yang berlemak. Maksudnya konsumsi makanan yang tinggi serat, cukup minum, dan aktivitas yang sehat, artinya dengan berolahraga. Itu akan memjambikan, intinya adalah merubah pola atau gaya hidup. Saya rasa itu. Adakah juga aktivitas-aktivitas lainnya dokter? Mungkin seperti menghindari asap rokok, atau yang lainnya? Ya, saya menyimpulkan ke gaya hidup sehat pastinya, jadi menghindari makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan beralkohol, atau kebiasaan yang merugikan seperti merokok, atau gaya hidup yang biasa tidur bergadang, sebaiknya dirubah menuju ke pola hidup yang sehat. Saya rasa itu.